Panglima TNI Laksamana Yudho Margono tampak marah besar mengetahui prajurit yang menjual senjata api ke musuh. Panglima dengan tegas mengingatkan bahwa prajurit yang menjual senjata maupun amunisi bisa dituntut hukuman mati dan pidana seumur hidup. Yudho menuturkan bahwa kasus penjualan senpi oleh oknum prajurit meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari tribunews.com, Yudho pun menjelaskan bahwa wilayah Kodam 17 Cendrawasi mendominasi penjualan sempit dan amunisi. Sebanyak 27 perkara ditemukan di wilayah Provinsi Papua Tengah, Papua, Papua Pegundungan, dan Papua Selatan. Ia pun memeringatkan bahwa prajurit yang nekat menjual senjata adalah seorang pengkhianat bangsa. Hal ini disampaikan Yudho saat memberi pengarahan di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu 3 Mei 2023. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.